Menempelkan mata kaki Tapi supaya menempel Sehingga terlalu lebar dia buka Dan itu bukan tujuannya Karena tujuan menempelkan mata kaki Dan pundak itu agar rapat Agar rapat Oleh katanya sebagian ulama seperti Syah Uthamin dan yang lainnya Berpendapat bahwasannya kalau orang sudah menempel Di awal sholat Tidak harus menempel terus Karena tujuan sudah tercapai Tidak harus menempel terus Kalau dia mau menempel tidak apa-apa Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan Terkadang orang menempel sampai akhirnya Kaki temannya diinjak Dan benar saya sering dikeinjak Jadi apa namanya Mungkin bukan keinjak mungkin Tapi kulit dari kulit kaki apa? Keinjak terutama kalau di lantai Keinjak ya Yang nginjak santai-santai aja Saya tarik ke samping dia injak lagi Mau diapain ya Dan itu kenyataan Repat ya Yang penting kita santai aja Maksudnya yang penting udah nempel Tidak usah Karena kita disuruh untuk Sholat untuk khusyuk Sholat untuk khusyuk Dan kalau seperti itu Kita mengganggu kekhusyukan Saudara kita Kita mengganggu kekhusyukan Saudara kita Kita nempel yang wajar saja Dan kalau seandainya Sudah terjadi lurus Dan teman kita tidak mau ditempelin Sudah biarin aja Yang penting kita sudah rapat dan apa? Dan lurus Maksudnya adalah demikian Karena menempelkan Mata kaki dengan mata kaki Itu bukan tujuan Tapi itu sarana untuk apa? Sarana untuk Lurus dan Rapat Untuk lurus dan Rapat JT Original Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya